Halo Sob, jadi di video kali ini gue ingin share nih ke kalian cara ubah tampilan homescreen di iPhone kalian dari awalnya yang kayak gini jadi kayak gini Nah oke tenang aja cuy, ini gak susah kok, nanti gue akan share nih ke kalian gimana cara buatnya Nah untuk yang pertama disini gue akan share nih ke kalian terlebih dahulu untuk setup homescreen di iPhone yang gue gunakan seperti apa dan ada apa aja cuy Nah oke, kalau dilihat sekilas mungkin kelihatan agak rame ya ada beberapa widget, tapi sebenarnya menurut gue sih setup yang kayak gini tuh udah lumayan efektif karena banyak hal yang bisa kalian lakukan hanya dari satu halaman ini aja Nah kita mulai dari yang paling atas terlebih dahulu disini ada widget untuk menampilkan informasi hari, tanggal, dan informasi cuaca hari ini lalu untuk dibawahnya juga disini ada yang paling kiri itu ada yang untuk buka Google Maps terus untuk buka music, notes, hingga Youtube dan ini bisa langsung kalian buka dari widgetnya jadi tanpa harus kalian cari aplikasinya terlebih dahulu lagi cuy nah kemudian kita lanjut ada widget untuk menampilkan persentasi baterai yang menurut gue secara tampilan widgetnya ini lebih bagus aja gitu dan kalian juga gak jenuh dengan tampilan widget baterai bawaan iPhone yang gitu-gitu aja dan disebelahnya disini ada beberapa aplikasi ya yang cukup besar yang gue gunakan seperti Instagram, Facebook, TikTok, Whatsapp dan ini gue taruh di homescreen ini supaya gampang buat buka aplikasinya dan kenapa gue buat setup homescreen iPhone gue seperti ini karena supaya gue bisa mengakses banyak aplikasi hanya dari satu halaman ini aja jadi gak perlu swipe halaman demi halaman lagi buat cari satu aplikasi karena sudah banyak aplikasi yang sudah ada di halaman ini dan tentu aja gak semua aplikasi ya bisa dimuat dalam satu halaman ini tapi paling gak aplikasi yang sering gue gunakan itu bisa diakses dengan mudah disini cuy dan disini pun juga gue mengkombinasikan ya widget ini dengan widget dari Apple sendiri dengan menggunakan fitur Smart Stack jadi contohnya untuk widget yang paling atas ini yang ada tanggal bulan dan sebagainya ini bisa gue swipe ke atas atau ke bawah untuk buka Google Calendar jadi bisa sekalian lihat juga di hari itu ada kelihatan apa aja nih yang mau gue lakukan dan kalau sudah kalian lihat jadi tinggal kalian swipe lagi aja supaya tampilan widget homescreennya itu tetap transparan kayak gini dan ya so itu dia setup homescreen iPhone yang gue gunakan dan menurut gue sih ini cukup efektif nih karena banyak yang bisa diakses dari satu halaman ini nah kemudian kita lanjut ke cara setup homescreennya cuy nah disini gue cuma menggunakan ya satu buah aplikasi yaitu aplikasi yang bernama Ouiji jadi dimana untuk aplikasi ini kalian bisa dilangsung aja unduh lewat appstore kalian masing-masing dan untuk aplikasi Ouiji ini gratis ya tapi hanya untuk satu widget aja jadi kalau misalkan kalian mau menggunakan beberapa widget sekaligus dalam satu homescreen jadi kalian perlu nih membayar kalau nggak salah Rp79.000 untuk sekali bayar dan menurut gue sih ini murah ya karena hanya satu kali bayar aja kalian pun bisa nih setup homescreen kalian sesuka kalian cuy dan kalian nggak jenuh lagi gitu dengan homescreen bawaan iPhone kalian dan seperti yang gue katakan tadi ya jadi yang gratis itu hanya untuk satu widget aja jadi menurut gue sih sebenarnya udah lebih dari cukup nih buat ganti setup homescreen iPhone kalian cuy dan disini pun ada dua cara ya untuk buat widget di aplikasi Ouiji ini yaitu untuk cara yang pertama yang juga lebih gampang adalah dengan menggunakan template yang sudah ada di aplikasi Ouiji ini nah nanti tinggal kalian customize aja sesuai dengan keinginan kalian atau untuk cara yang kedua adalah bisa juga nih kalian buat widget dari nol cuy dan oke kita mulai dulu nih dari cara yang lebih gampang yaitu dengan menggunakan template yang sudah ada nah sebelum kita masuk ke aplikasi widgetnya seperti biasa nih kalian tentuin dulu nih wallpaper apa yang ingin kalian gunakan nah jika kalian ingin nih menggunakan wallpaper yang sama dengan yang gue gunakan jadi untuk link downloadnya itu nanti gue taruh ya di description box di bawah nah setelah kalian nentuin nih wallpaper yang kalian gunakan jadi hal yang harus kalian lakukan adalah screenshot homescreen kalian di bagian yang kosong kayak gini jadi fungsinya adalah untuk membuat widget kalian itu nantinya jadi kelihatan transparan nah oke lanjut sekarang kita langsung aja buka aplikasi Ouijinya dan langsung aja kalian pilih tab manage kemudian kalian pilih setup transparency lalu kalian add nih wallpaper yang telah kalian screenshot tadi nah jika udah berhasil untuk selanjutnya kalian bisa nih langsung aja masuk ke menu explore lalu kalian bisa nih scroll-scroll aja sampai ketemu widget yang gue pakai saat ini cuy lalu kalian pilih dan langsung aja import widgetnya atau kalau kalian gak mau pusing nih nyarinya jadi untuk link widgetnya juga gue sertakan ya di description box di bawah jadi langsung aja nih kalian cek dan kalian masuk nah setelah itu hal yang harus kalian lakukan nih adalah edit widgetnya nah untuk caranya adalah kalian tinggal masuk aja nih ke bagian tab manage lalu kalian pilih widget yang kalian import tadi lalu kalian pilih customize aja dan pilih edit nah setelah itu nanti bakalan muncul nih layer per layer dari widgetnya ini jadi akan kelihatan detail banget nih dari mulai layer text yang kecil sampai yang besar jadi ini semua bisa kalian edit cuy sesuai dengan kebutuhan kalian dan untuk tampilannya ini sebenarnya mudah dipaham ya jadi kalian gak bakal kebingungan dan buat gue pribadi hal yang mau gue ubah itu palingan ya textnya aja ini yang ingin gue besarin sedikit dan untuk lainnya ini gue lihat ya udah kelihatan bagus semua ya nah jika sekiranya udah kalian setting atau ubah jadi kalian langsung aja confirm cuy dan disini pun gue juga tambahin ya satu widget yang small untuk persentase baterainya nanti dan gue rasa ini udah cukup cuy nah kemudian untuk selanjutnya cara masukin widgetnya cuy jadi untuk caranya pun disini gampang banget ya jadi kalian tinggal tap dan tahan aja di bagian home screen kalian lalu kalian pilih aja tanda plus di atas sini lalu kalian cari widget nah jika udah kalian masuk disini kalian tinggal pilih aja ukuran yang large nah nanti kalau misalkan udah kalian tinggal tap aja nih di bagian widgetnya dan pilih widget yang udah kalian edit tadi lalu kalian pilih icon checklist di kanan atas dan kemudian langsung berhasil dibuat nah kemudian selanjutnya gue juga masukin widget bawaan apple itu smart stack untuk stack yang gue pake disini palingan gue pake yang stack dari kalender untuk melihat kegiatan apa yang harus gue lakukan setiap harinya cuy nah kenapa gue pilihin stack ini karena menurut gue ini adalah stack yang menurut gue paling penting di kebutuhan gue sehari-hari cuy jadi kalau misalkan kebutuhan sehari-hari kalian itu berbeda jadi untuk stacknya itu kalian juga bisa bikin versi kalian sendiri dan tak lupa juga gue juga nih masukin widget yang small yang udah gue import tadi untuk persentase baterainya dan tinggal kalian customize aja nih posisi dari widgetnya so itu dia cara customize setup homeschool iPhone kalian supaya lebih fungsional, lebih menarik sesuai dengan selera kalian lebih banyak widget yang bisa kalian customize di aplikasi widget ini dibandingkan bawaan apple jadi walaupun yang bawaan apple sendiri sebenarnya lebih akurat sih dalam menampilkan informasi dibandingkan aplikasi widget ini tapi menurut gue sih aplikasi widget ini bisa bikin tampilan homescreen jadi lebih menarik nah kalau menurut teman-teman gimana nih kalian tertarik gak untuk customize homescreen iPhone kalian atau yang bawaan apple aja deh biar gak ribet dan kalau kalian misalnya nih udah customize homescreen iPhone kalian boleh banget nih untuk share mungkin lewat DM Instagram gue atau langsung aja nih kalian mention di Instagram gue karena gue juga nih penasaran dengan homescreen kalian seperti apa cuy setelah menggunakan aplikasi widget ini always kreatif selamat menikmati